Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman semua, kita bertumpu lagi Semoga sehat semua ya Hari ini saya lagi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tepatnya berada di stasiun kereta api Purwokerto Kemarin habis ada acara di Purwokerto dan hari ini harus balik lagi ke Jogja Jadi sekalian kali ini mau nyobain kereta ekonomi tercepat Bahkan durasi waktu tempuhnya aja bisa lebih cepat dari kereta api Taksaka, Argo Superu, dan kereta api Bima Kok bisa ya? Oke nanti kita bakal naik kereta api Fajar Utama Solo Yang berangkatnya dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Tapi kita naik dari Purwokerto aja Hehehe Oh iya di stasiun Purwokerto sekarang pintu masuknya udah dipindah ya Jadi kalo dari parkiran mobil yang deket pintu masuk lama Harus jalan dulu naik ke atas lewat sini Tinggal ikutin aja petunjuk arah yang ada Gak bakal nyasar, udah jelas banget kok Jadi kita lewat pintu masuk yang baru Ini bangunan baru ya Buat masuk ke dalam stasiunnya kita tinggal ikuti petunjuk pengarah ke pintu keberangkatan Tinggal jalan lewat lorong skybridge baru ini Nanti di ujung ada boarding gate Bisa pake tiket dan KTP Dan bisa juga lewat face recognition gate Biar lebih cepat, efisien, gak perlu ribet dan antri Setelah boarding masuk ke dalam Di dalam sini ada ruang tunggu berisi kursi-kursi buat nunggu kereta Kursi ruang tunggu yang ada di lantai atas ini lebih empuk dibandingkan dengan kursi-kursi yang ada di ruang tunggu bawah Nah dari lantai atas ini nanti kita turun ke bawah pakai eskalator buat menuju ke peron keberangkatan keretanya Nanti tinggal dilihat aja keretanya akan masuk di jalur berapa Jadi siang hari ini Pagi menjelang siang ya Karena sekarang masih jam 10 lebih 10 menit Dari stasiun Purwokerto saya akan kembali ke Jogja dengan naik kereta kelas ekonomi Tapi ini bisa dibilang kelas ekonomi yang paling cepat Kereta ekonomi tercepat dari Jakarta malah ya Dari Jakarta menuju ke Jogja Yaitu kereta Viva Jarutama Solo teman-teman Kenapa kok bisa dibilang kereta ekonomi tercepat? Bahkan saya bisa kategorikan ini kereta kelas ekonomi rasa argo ya teman-teman ya Karena Viva Jarutama Solo itu bisa melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam Dan waktu tempuhnya, durasi waktu tempuhnya kalau dari Jakarta sampai ke Jogja Itu beda sedikit dengan kereta api Taksaka dan Argo Semeru Apalagi kalau dari Purwokerto, start dari Purwokerto ini Kereta api Viva Jarutama Solo menuju ke arah Jogja Ini menjadi kereta ekonomi tercepat Bahkan bisa dibilang tercepat Kedua ya, kayaknya ya Karena yang paling cepat itu Argo Dwi Pangga 1 jam 53 menit Di bawahnya ada kereta api Viva Jarutama Solo yang cuma 2 jam 6 menit Kereta api Argo Semeru sama Bima kalau nggak salah ya 2 jam 8 menit atau 2 jam 7 menit Baru kereta api Taksaka 2 jam 10 menitan teman-teman Jadi malah bisa dibilang kereta api Viva Jarutama Solo ini Lebih cepat daripada kereta api Taksaka Kalau dari Purwokerto menuju Jogja ya Tapi kalau dari Jakarta masih cepatan Taksaka Cuman bedanya nggak jauh, beda dikit banget Cuman beberapa menit saja, 15 menitan kayaknya Sudah ada pengumuman, padahal masih jam 10 lebih 16 ya Kereta api Viva Jarutama Solo yang saya naiki Dari Purwokerto menuju Jogja Tapi tujuan akhirnya Solo balapan ya teman-teman ya Tiba nanti dipersiapkan masuk jalur 3 teman-teman Nggak begitu banyak sepertinya penumpangnya Dibandingkan dengan kereta-kereta yang perjalanannya sore hari Ini masih tergolong sepi ya penumpangnya ada di belakang Saya ada di Ekonomi Premium 1 Sepertinya di depan sendiri di belakang lokomotif Dan semoga saja prediksi saya tepat ya Karena kalau Viva Jarutama Solo ini biasanya lokomotifnya CC203 Makanya saya pilih di belakang lokomotif Biar bisa mendengarkan suara klakson dan deru mesinnya yang khas banget Dari CC203 Uh banyak juga ternyata yang keluar dari sana Ruang tunggu Bisa dibilang kayaknya first time ya ini saya naik kereta Tapi Fajar Utama Solo teman-teman Bahkan belum pernah sebelumnya Yang pernah tuh Senjau Utama Solo Nah Fajar Utama Solo dan Senjau Utama Solo itu Pakai rangkaian kereta yang sama sebenarnya Jadi kalau dari Jakarta Itu adanya Fajar Utama Solo Keberangkatannya pagi hari teman-teman Tapi gak ada Senjau Utama Solo yang keberangkatan malam hari Nah dari Jakarta pagi sampai Solo Nanti sore sekitar jam Bukan sore ya Kayaknya masih siang menjelang sore ya Jam 13.45 Sampai Solo istirahat Malamnya jam 18.40 atau 18.50an Itu berangkat lagi menuju Jakarta Namanya menjadi kereta api Senjau Utama Solo Jadi dari Solo gak ada Fajar Utama Solo Adanya Senjau Utama Solo Kalau dari Jakarta gak ada Senjau Utama Solo Adanya Fajar Utama Solo Cuman pakai satu rangkaian kereta yang sama Dan bolak-balik saja teman-teman Di stasiun Purwokerto juga Ada pintu masuk di sebelah sana ya Pintu barat ini kalau keluar Deket sama udang semen Bukan pintu utama sih Tapi bisa masuk sama keluar luar sana teman-teman Jalur rel kereta api di Purwokerto ini Dari Selatan Eh sana Utara deng Selatannya di sana Mataharanya ada di sana tuh Timur Baratnya di sana teman-teman Makanya kalau naik kereta dari Jakarta Lewat Purwokerto ke arah Jogja Itu kalau pas pagi sama sore itu Cakep banget Karena relnya dari utara ke selatan ya Otomatis bisa lihat matahari yang terbenam Kalau sore Sudah ada iringan musik Di tepinya sungai Serayu Kasnya Dauv 5 Purwokerto ya Ternyata di Fajar Utama Solo Yang saya naiki Menuju ke Jogja Tiba di jalur 3 stasiun Purwokerto teman-teman Dan lokomotifnya seperti predisi saya ya Pakai CC203 Wah suka banget kalau naik kereta lokomotif CC203 Mantap sekali Oke Wah mau ke depan tapi kok gak dapet peron ternyata Di depan masih ada proses pergantian masinis ya teman-teman ya Karena krunya Dari Cirebon sampai Purwokerto ganti Terus nanti akan Dari Purwokerto ini Sampai Solo Ganti masinis dulu guys Dari Purwokerto Kereta api Fajar Utama Solo yang saya naiki Sudah diperangkatkan tepat waktu dari stasiun Purwokerto ya teman-teman Tujuan akhirnya kalau kereta api Fajar Utama Solo itu ke stasiun Solo Balapan Tapi diperjalanan kali ini saya naik di kereta api Fajar Utama Solo Nanti turun di stasiun Yogyakarta Dan kenapa kok memilih kereta api Fajar Utama Solo? Karena kalian nyobain ya Kalau dilihat-lihat durasi waktu temunya kereta api Fajar Utama Solo ini Tercepat yang kereta kelas ekonomi ya Kalau pertama itu ada Argo Bipangga dan Argo Lawu Durasi dari Purwokerto sampai Jogja 1 jam 53 menit Nah Fajar Utama Solo ini durasi waktu perjalanannya Cuman 2 jam 6 menitan teman-teman Karena kereta ekonomi kelas campuran Tapi bisa ngebut 120 km per jam Dan lokomotifnya gak pake CC206 Pakainya CC203 Jadi pas akselerasi Wah kayaknya enak banget ya Merdu gitu suaranya Bahkan kereta api Fajar Utama Solo ini bisa dibilang lebih cepat daripada kereta api Argo Semeru Taksaka yang keberangkatannya agak sore ya Dari stasiun Purwokerto menuju Jogja Kalau Argo Semeru itu 2 jam 7 menitan atau 8 menit ya Taksaka itu 2 jam 10 menitan teman-teman Ya sebenernya bedanya cuma dikit ya Antara 5 menit dan 6 menit Cuman tetap menjadi kereta tercepat di rute Purwokerto sampai Jogja ya Kalau dari Jakarta Fajar Utama Solo ini berangkat jam 5.45 Pagi hari dari Pasar Senin Keberangkatan awal dari stasiun Pasar Senin Tiba di stasiun Jogjakarta sekitar jam 12.35 ya Kalau gak salah Menempuh waktu perjalanan 6 jam 47 menit teman-teman Tapi kalau kereta api Argo Semeru Itu berangkatnya jam 6 lebih 20 ya Kalau gak salah dari Gambir Tiba di Jakarta Tiba di stasiun Jogjakarta Persis di belakangnya kereta api Fajar Utama Solo Lalu jam 12.50an atau 12.55an Menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam 30 Berapa ya? 30 menit kalau gak salah Lalu yang Taksaka itu dari Jakarta berangkatnya jam 9 lebih 10 Tiba di Jogjak sekitar jam 15.35 Durasi perjalanannya 6 jam 24 menit teman-teman Jadi kalau dibandingkan dengan Fajar Utama Solo Sebenarnya gak berbeda jauh ya Dengan kereta unggulan yang kelas Argo Maupun kelas ekskutif Seperti Taksaka, Argo Semeru dan Argo Dwi Fangga Kalau ini kalau dari Purwakerto ini gak tau kenapa ya Taksaka sama Argo Semerunya malah Lebih lama dikit durasi perjalanannya dibandingkan dengan Fajar Utama Solo ini teman-teman Jadi seperti apa perjalanan naik kereta api Fajar Utama Solo Di kelas ekonomi yang mebut sampai 120 km per jam Kita nikmati perjalanan kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jembatan serayu dan terowongan kebasan teman-teman Dan sudah mulai terdengar deru mesin lokomotif CC203 yang mengaung-aung mulai akselerasi nih Harusnya di petak ini setelah kebasan sampai ke roya ini bisa tembus 115 km per jam ya untuk kereta api pajar utama solo ini melayani 2 layanan kelas kereta kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif teman-teman kalau gak salah itu bawa 7 kelas ekonomi premium dan eksekutifnya cuma 2 kereta saja hampir sama sebenarnya dengan kereta api mataram, saya juga pernah naik kereta api mataram ya, mataram itu juga susunan rangkaiannya sama dengan kereta api pajar utama solo ini ya pakai lokomotifnya CC203 biasanya terus bawa 7 kereta ekonomi premium dan 2 kereta kelas eksekutif teman-teman bahkan mataram juga ngebut 120 km per jam ya saya juga pernah naik dari Pasar Senen menuju ke Yogyakarta, nanti teman-teman bisa tonton videonya naik kereta api mataram di pojok kanan atas ya bisa dibilang sebenarnya kereta api mataram itu adalah sejauh utama solo yang dari Jakarta ya teman-teman karena kereta api mataram juga sama menggunakan pola 1 rangkaian jadi gak ada 2 kereta kalau malem dari Jakarta kalau malem dari Solo gak ada mataram adanya sejauh utama solo kalau mataram dari Jakarta malam lalu kalau dari Jakarta pagi gak ada mataram adanya pajar utama solo dan kalau dari Solo pagi adanya kereta api mataram bukan kereta api pajar utama solo tapi kedua kereta ini susunan rangkaiannya sama ekonomi premium saking kenceng ya guys kita udah mulai ngebut ini tadi sampai berasap lewat perlintasan jadi kereta api mataram dan pajar utama solo pakai susunan rangkaian kereta yang sama ya ekonomi premium dan eksekutif sama-sama juga diizinkan melesat 120 km per jam cuman kalau kereta api mataram itu durasi waktu tempunya sedikit lebih lama dibandingkan kereta api pajar utama solo jadi kalau yang paling cepat dilitas ini emang Argo Lawu sama Argo Limangas terus tadi saya ngecek-kecek di papan kereta ternyata pajar utama solo ini gak berhenti di stasiun Gopong sama Kebumen di Kebumen berhentinya cuman di stasiun Karanganyar saja padahal kereta-kereta lain biasanya kalau berhenti itu kalau gak di Kebumen sama Gopong ya dua stasiun ya atau Kebumen aja jadi pajar utama solo agak nyelaneh berhentinya di Karanganyar tapi gak berhenti di stasiun Kebumen sama Gopong stasiun besar yang malah gak berhenti jadi melintas langsung kalau biasanya naik kereta pasti berhenti di Kebumen sama Gopong ini malah berjalan langsung kecuali naik Argo Dwi Bangga ya kalau Argo Dwi Bangga sama Argo Argo Milis kan emang kereta kelas sebulannya ini kereta kelas ekonomi campuran bisa berjalan langsung di Kebumen sakti sebentar lagi berhenti tiba di stasiun Keroya dan kita bertemu dengan percabangan jalur kereta api dari sana ada single track satu rel itu menuju ke arah Bandung teman-teman jalur selatan ini yang nanti panas-panas banyak banget ini ada rel yang sebelah sana itu jalur mengarah ke Bandung jadi kalau naik Argo Wilis Lodaya atau mungkin Kaoripan menuju arah Bandung lewat jalur yang sepaling ujung sana tapi masih single track ya belum double track satu-satunya kereta yang melintas langsung di stasiun Keroya bukan satu-satunya ya dua kereta ya Argo Lawu dan Argo Dwi Bangga ketika semua kereta pas Argo dan pas sebulan berhenti di stasiun Keroya tadi udah ketemu di sana saya kira ketemunya pas di sini pas masuk Keroya Argo Lawunya pas ngebut wah cakep banget kayaknya kalau di diim tapi pas ketemu tadi sudah setelah tikungan tiba di stasiun Keroya atau Paten Jelacap, Jawa Tengah di stasiun Keroya stasiun besar di daerah operasi 5 Purwokerto bahkan lebih besar daripada stasiun Purwokerto nya sendiri teman-teman peronya juga panjang tua tiba di stasiun Keroya dan pusat lokomotifnya di depan banget gak bisa moto lokomotif malah sinyalnya langsung ijo dong sudah aman berarti sepertinya sebentar ya di stasiun Keroya panjang banget peronnya selesai teman-teman tuh tulisannya Senja Utama Solo dong Senja Utama Solo guys Senja Utama Solo gak diganti terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Kita nggak bisa nebak kalau naik kereta ekonomi premium meskipun beli yang harga yang mahal, harga yang murah. Itu posisi arah kursinya teman-teman. Itu cuma bejo-bejoan aja. Tadi saya juga bejo sih dapet kursi nomor 18D ya, dekat jendela dan searah dengan laju kereta. Kayaknya ke belakang-belakang sih ngacak ya. Ada yang nomor gedenya di depan kebalik ke belakang, yang nomor 1, nomor 1 sampai 10 ya. Nomor kecil yang searah dengan laju kereta. Nah, jadi nggak ada tips atau trik khusus untuk milih kursi di kelas ekonomi. Karena keretanya pasti posisi kursinya ngacak random teman-teman. Jadi mau beli harga berapapun nggak bakal bisa menjamin dapet kursi yang searah laju kereta. Tapi bakal menjamin kalau pacar utama solo dapet kereta premium seperti ini. Berangkatnya dari pasangan jam 5 lebih 45 menit ya. Pagi banget tiba di Jogja jam 12.32 menemukan waktu perjalanan 6 jam 47 menit. Menjadi kereta ekonomi tercepat dari Jakarta ke Jogja teman-teman. Udah setara dengan kereta kelas Argo, kereta kelas unggulan. Berhenti di stasiun aja juga. Bentar banget, baru turun. Tadi mau nge-vlog, tau-tau udah sembuh yang 40, terus sembuh yang 35. Udah sinyal hijau, udah sinyal hijau baru sebentar. Jadi emang cepat banget sih. Lalu ada juga kelas eksekutifnya ya untuk kereta Mipanjar Utama Solo. Itu di harga Rp 420.000 sampai Rp 550.000. Kalau eksekutifnya pakai kereta eksekutif stainless steel yang kursinya warna biru muda teman-teman. Plasitas penumpangnya cuma 50 orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau duduk yang lebih nyaman, privilege-nya lebih banyak lagi dan privasinya lebih terjaga. Itu bisa naik kereta kelas eksekutif dibandingkan dengan kereta ekonomi yang sebenarnya kursinya agak kecil ya. Dibandingkan kelas eksekutif, lebarnya ini jadi agak dempet. Meskipun sudah terpisah setiap penumpang. Jadi udah bukan kursi yang model long seat, yang panjang kayak kereta Amisri Tanjung, atau Kauripan, atau Progo, yang duduknya langsung jadi satu. Setiap penumpangnya, kalau misalkan penuh juga pasti dempet-dempetan. Tapi kalau kursi premium pasti sudah kepisah kayak gini. Kursi eksekutifnya juga sudah terpisah. Kalau lebih nyaman lagi, teman-teman bisa ngambil kelas eksekutifnya di harga tadi ya 400-500. Bahkan itu lebih murah dibandingkan dengan kereta yang kelas unggulan Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Taksaka, Argo Sumeru yang keberangkatan dari Gambir menuju Jogja. Durasi waktu tempunya juga hampir sama dengan kereta kelas unggulan kelas Argo tadi teman-teman. Kalau kita naik kereta api pacar utama Solo ini. Oke teman-teman, kita sekarang ngebut ya di kecepatan 115, tadi sempat 117, cuma sebentar. Kayaknya udah 115 ke atas lah ini, kalau GPS lokomotif. Tapi di dalam kereta masih antang, nggak berlalu bergoncang ya. Tidak bergoncang, sangat ekstrim dan nggak begitu berisik sebenarnya. Cuma ini suara roda sih, kayak gudu-gudu-gudu. Itu suara roda sih, pintunya nggak ditutup atau gimana. Ini yang berisik suara roda sih, tapi harusnya nggak berisik kayak gini sih. Harusnya cuma kayak drk-drk-drk. Masih enak buat istirahat, buat tidur. AC-nya dingin dan tidak bising dan tidak bergoncang-goncang dengan ekstrim. Terima kasih telah menonton! 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 Masih menonton! Bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita langsung stasiun ke Dundang, kecepatannya segini nih. Nah ini ada arel di sana. Kayaknya kerigilnya sampai mencelat-mencelat. Saking kenceng ya. Ini ada di sebelah kiri sana ya. Masih meleset dengan kecepatan tinggi teman-teman. Tadi rata-rata dari Pulaukerto sampai Jogja ini di atas 115 terus sih. Sekitar 1,5 jam kita udah masuk wilayah Jogja paling barat teman-teman. Tiba di stasiun Wattes yang jam 12 lebih 9 menit. Tadi berangkat dari Pulaukerto jam 10 lebih 26 ya kalau nggak salah ya. Sekitar 1,5 jam ya. Sudah tiba di stasiun Wattes. Kayak kalau naik selain kereta nggak bisa nih secepat ini. Wattes ke Jogja ini masih sekitar 20-15 menit. Ini ada penumpang mau naik apa? Kok rame banget kayaknya. Mau mau naik pacar utama Solo? Atau bandara masuk di sebelah sana teman-teman. Nah ini bisa kita lihat teman-teman untuk susunan tempat duduk ya di kereta premium 2. Nomor 11-20 nya kebalik atau menghadap belakang ya teman-teman. Yang searah kereta nomor 1-10. Sedangkan di ekonomi premium 1, nomor 11-20 nya searah dengan kereta menghadap depan dan nomor kecilnya ada di baris depan ya. Nomor 1-10 nya artinya kebalik menghadap belakang. Kalau saya lihat ekonomi premium 3 dan 4 itu sama dengan premium 2 ya. Nomor kecil yang searah laju kereta, nomor besarnya yang berlawanan arah kereta. Sudah perangkat lagi, naik dulu. Wah, tinggi banget nggak ada peronnya, nggak ada panciannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, untuk perjalanan dari Pulau Kerto ke Jogja, kalau punya kereta ekonomi yang paling cepat, pilihannya adalah kereta api Fajar Utama Solo yang sedang saya naiki sekarang ya teman-teman. Bisa dibilang menjadi satu-satunya kereta ekonomi tercepat dari Pulau Kerto ke Jogja ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan Argo Diupanga dan Argo Lawu, ini juga menjadi kereta tercepat nomor 2 atau nomor 3 ya. Karena ada Argo diupanga sama Argo Lawu. Kayaknya paling cepat nomor 3 dibandingkan dengan Taksaka, Argo Sumeru dan Bima. Bima, Taksaka, Argo Sumeru masih ada di bawahnya Argo Grand Ambi, Fajar Utama Solo ya. Durasi waktu tempuh perjalanannya, kalau dari Pulau Kerto menuju ke Jogja. Tapi kalau dari Jakarta, ya tetap masih cepat kereta-kereta bulan tadi, tapi nggak beda jauh dengan Fajar Utama Solo. Tapi kalau Fajar Utama Solo dibandingkan dengan Pengawan, Progo dan Kutuwonto dan lainnya, yang lainnya, pasti bedanya sangat jauh banget. Masih tetap cepetan Fajar Utama Solo teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naik kereta ekonomi yang lebih murah, tarifnya lebih terjangkau dibandingkan eksekutif. Tapi durasi waktu perjalanannya cepat juga, seperti kereta bulan, seperti kereta bas Argo, pas eksekutif, itu bisa naik kereta api Fajar Utama Solo ini teman-teman. Kalau dari Pulau Kerto, kita bisa memanfaatkan tarif khusus yang harganya cuma Rp 105.000 untuk kelas ekonominya, dan Rp 140.000 untuk kelas eksekutifnya. Tapi kalau misalkan dari Pulau Kerto ke Jogja, Rp 140.000 Tarsus eksekutif. Ya, mending belinya Argo Labu atau Argo Dipanga atau Tarsaka. Karena kalau naik Fajar Utama Solo ini, ya masih biasa aja ekskutifnya. Kan tarifnya sama, Rp 140.000 mending nyari yang nyugin, yang kereta baru dan lebih ngebut dan lebih unggulan lagi. Tapi kalau ekonomi, mau cepat, itu ada kereta api Fajar Utama Solo teman-teman. Kalau saya lihat, toko pansinya juga sebenarnya lumayan tinggi ya. Penumpangnya juga ramai banget hari ini, hari ini. Sepertinya penumpang dari Jakarta juga banyak. Tadi dari Pulau Kerto juga gak isi penumpang lagi, teman-teman. Dan mayoritas kebanyakan adalah turis macam negara. Orang-orang buli luar negeri. Tadi ada robongan di Ekonomi Premium 1 ini ada beberapa orang di depan, di tengah, dan di belakang. Sepertinya mau ke Jogja ketujuannya. Ya, memang dibandingkan dengan kereta yang lain. Kayaknya sih kalau dari Jakarta, kalau mau cepat ke Jogjanya, naik ini ya. Cuma keberangkatannya ya pagi banget, terlalu pagi. Kalau misalkan teman-teman gak mau berangkat pagi, naik kereta ekonomi yang lain, yang harganya masih murah. Tapi juga dapat fasilitas kursi premium, itu ada kereta api Gajah Wong. Berangkatnya jam 7-an ya, jam 7 pagi teman-teman. Atau mau berangkat siang sekalian, dengan harga tarif yang hampir mirip dengan pajak utama Solo, sekitar 290-300an. Tapi dapat kereta Ekonomi New Generation, itu bisa naik kereta api Jakarta Tingkir dan kayak baru malam selatan. Ya, keberangkatannya jam 11 dan jam 12 siang dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Tapi tiba di Jogja, itu udah malam, sekitar jam 7 atau setengah 8 malam teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman sih, udah banyak banget pilihan kereta dari Jakarta ke Jogja, keberangkatan pagi, keberangkatan siang, keberangkatan malam, yang nyaman juga banyak teman-teman. Kalau malam, kalau yang nyaman dan masih murah, ada Boko Warto ya. Tapi kalau mau cepat, bisa naik kereta api Matarat kalau yang malam. Tapi kalau pagi, yang cepat Pajar Utama Solo, yang nyaman dan murah Gajah Wong. Kalau siang, nggak ada yang cepat, adanya yang nyaman. Kereta Ekonomi New Generation, kayak baru malam belatan dan Jakarta Tingkir. Sudah memasuki stasiun Revulu, tapi masih belum tebus 100, karena ini masih ngeden ya. Suaranya aja masih kayak gitu, berat. Stasiun Revulu ini punya tipe gerbong kereta untuk ketel Portamina sama balas, teman-teman. Ini masih sampai, kecepatannya cuma 90, 91, mungkin 95 ya. 12.32, harusnya sudah tiba di stasiun Yogyakarta, tapi ini masih belum tiba, teman-teman belum berhenti. Ini sepertinya terlambat ya. Terlambat belum berapa menit. Lihat api Pajar Utama Solo untuk tiba di stasiun Yogyakarta. Tapi tadi patukan ke Yogyakarta ini sudah dekat sih. Ini penumpangnya sudah pada siap-siap, padahal belum ada pengumuman. Nah ini baru ada pengumuman. Pajar Utama Solo untuk tiba di stasiun Yogyakarta. Pelagang yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Persiapkan diri anda. Periksa dan keliling kembali pada pengumuman anda. Alhamdulillah teman-teman, jam 12 lebih 36 menit kita tiba di stasiun Yogyakarta dan disambut dengan Mendung ya. Terlambat sekitar 4 menit ya. Enggak jadi 2 jam 6 menit ini berarti. 2 jam 10 menit. Ketawi Pajar Utama Solo kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir stasiun Solo Balapan teman-teman. Berangkat kembali dari jalur 5 stasiun Yogyakarta ya. Tadi di Yogyakarta yang turun banyak. Terus ternyata penumpangnya yang naik ke arah Solo kayaknya sudah banyak banget ini. Pada beli tarif khusus sepertinya teman-teman. Menuju ke arah Solo ya. Karena polo naik KNL itu disegeskan. Nah ada pembangkit. Wih pembangkitnya kok keren. Pembangkitnya pake Nuggen. Punyanya loda ya kayaknya. Jadi tadi dari Jogja sepertinya banyak yang naik menuju arah Solo ya teman-teman. Beli tarif khusus. Karena kalau naik KNL berdesakan dan jamnya kayaknya nggak ada yang jam siang. Biasanya juga berdiri ya apalagi weekend seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Solo dan nggak mau berdiri atau berdesakan di KNL bisa memanfaatkan tarif khusus yang ada di rute Jogja Solo teman-teman. Ada beberapa kereta yang bisa dibeli tarif khususnya 2 jam sebelum keberangkatannya. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan saya kali ini dari Purwokerto menuju Jogja mencoba kereta ekonomi tercepat yang ada di rute Jakarta sampai Solo ya. Bahkan dari Purwokerto ke Jogja ini bisa dibilang kereta api Fajar Utama Solo ini melebihi Taksaka dan Argo Semeruh dan Bimba teman-teman. Posisinya ada di bawahnya kereta api Argo Dwi Bangga dan Argo Lawu untuk durasi waktu tempuh dari Purwokerto menuju Jogja ya. Tapi untuk dari Jakarta ke Jogja itu masih tetap berada di bawahnya kereta-kereta unggulan. Hanya saja perbedaan durasi waktu tempuhnya cuma dikit teman-teman. Nggak begitu banyak, nggak begitu jauh. Ini di stasiun Jogja di Ruang Tunggu. Penumpangnya penuh banget yang di kursi-kursi sofa warna coklat ini. Pada naik apa ya? Di belakang sejauh Utama Solo masih ada Argo Semeruh sih. Dan ada juga Argo Semeruh yang menuju arah Jakarta ya sebentar lagi. Jadi Argo Semeruh dari Surabaya ke Jakarta dan Argo Semeruh dari Jakarta. Tujuan Surabaya bertemu di stasiun Jogjakarta. Kemungkinan besar ini penumpangnya kereta api Argo Semeruh menuju ke Jakarta teman-teman. Rame banget coy. Ini hari Minggu sih. Kayaknya pada liburan di Jogja terus Bali naik Argo Semeruh. Ini penumpang KRL yang bisa dilihat teman-teman. Langsung rebutan. Saya tadi baru naik dari tangga eskalator. Tiba-tiba penumpang KRLnya langsung makrul. Bisa dilihat ya. Seperti inilah kondisi kalau naik kereta lokal KRL komuter lain dari Jogja menuju Solo. Meskipun ada yang bawa koper juga. Tas-tas besar. Tapi kalau gak dapat tempat duduk biasanya berdiri teman-teman. Bisa dibilang penumpangnya KRL ini pasti padat kalau weekend seperti ini. Jadi makanya tadi di jalur lima pas saya turun banyak yang beli tarif khusus ya sepertinya. Naik kereta api Fajar Utama Solo menuju ke arah Kelaten ke arah Solo teman-teman. Ditambah lagi kalau naik kereta api Fajar Utama Solo durasi waktu perjalanannya lebih singkat, lebih cepat dan pasti dapat duduk. Tapi kalau naik KRL durasi waktu perjalanannya 1 jam lebih dan belum pasti dapat tempat duduk. Cuman harganya emang murah banget sih. Kalau naik Fajar Utama Solo ya bisa 5 kali, 6 kali naik KRL harga tarifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan share video ini kemanapun. Dukung terus channel ini semoga semakin berkembang menjadi lebih baik dan bisa memberikan informasi terupdate tentang kereta api-kereta api yang ada di Indonesia. Saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kemanapun ya. Nantikan video-video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.